Untuk mempermudah dalam berzakat serta menyambut bulan Ramadan 2018, Lembaga Rumah Zakat Indonesia meluncurkan aplikasi versi terbaru untuk saling berbagi dengan masyarakat tidak mampu. Rumah Zakat menargetkan untuk membina 1.234 desa dalam bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Lembaga Rumah Zakat Indonesia resmi meluncurkan aplikasi terbaru guna mempermudah untuk saling berbagi dengan masyarakat tidak mampu. sharinghappiness.org versi 3.0 merupakan aplikasi dari Lembaga Rumah Zakat Indonesia. Aplikasi ini diluncurkan untuk menyambut bulan Ramadan di tahun 2018 serta mempermudah masyarakat untuk saling berbagi. Di bulan Ramadan tahun ini, Rumah Zakat juga telah mempersiapkan untuk mendistribusikan 124.000 paket berbagi buka puasa, 14.300 paket kado lebaran yatim, 6.200 bingkisan lebaran keluarga, 8.850 paket syiar Quran, serta 300 janda berdaya. Sharinghappiness versi 3.0 ini adalah bagian dari upaya kita merespon positif publik atas interaksi selama ini dengan Rumah Zakat yang kita lihat sebagian besar masyarakat umum, masyarakat Indonesia dan muzaki donatur masyarakat itu lebih banyak interaksinya melalui online. Maka platform donasi online crowdfunding sharinghappiness 3.0 ini harapannya menjawab itu semua, mempermudah masyarakat Indonesia, muzaki dan donatur untuk lebih mudah mereka.